Takdir Puji itu akan menikah muda atau gimana? Gak nyampe tiga tahun juga dia udah nikah. Gak nyampe tiga tahun dia udah nikah dan udah berumah tangga. Dan kalau miancek disini sekarang tuh jodohnya itu bukan pribumi, tapi orang luar. Bikin heboh dan menyita perhatian. Apalagi ramalan Puji pada bulan Maret lalu, sembilan bulan lalu. Tentang dirinya yang akan berjodoh dan nikah muda tidak sampai tiga tahun diramalkan oleh Mian. Sebelum kini ia memiliki kedekatan dengan cowok yang diberikan ciri-ciri oleh Mian tersebut. Ia ini dari seseorang dari luar Indonesia, dari negeri Malaysia. Takdir Puji itu akan menikah muda atau gimana? Gak nyampe tiga tahun juga dia udah nikah. Gak nyampe tiga tahun dia udah nikah dan udah berumah tangga. Dan kalau miancek disini sekarang tuh jodohnya itu bukan pribumi, tapi orang luar. Dan jodohnya ini berlatar belakang apaan? Pengusaha kah? Atau aktor juga kah? Dia kalau dilihat disini, pengusaha juga cacandrungan bisa jadi pengusaha. Di dunia entertain juga, bisa dibilang dia juga aktor Malaysia, bahkan youtuber, terus juga selebram, sosial medianya juga lumayan. Nah disitu pertemuan mereka tuh berawal dari pandangan pertama dan tiba-tiba itu timbul-timbulah perasaan gitu. Tapi kalau Kak Fujinya gak peka, parah sih nih. Karena emang si sosok cowoknya itu, dia tuh buciin banget gitu. Jadi kalau udah suka sama seorang, itu yang di Malaysia itu, dia tuh bakalan terus ngejar gitu. Iya, mau sampai ke apapun juga kayak terus gitu, suka. Tapi kayaknya Fuji akan lulus gitu? Perlahan kemungkinan Fuji juga bakalan lulus sih dengan perjuangannya. Ya sekarang gak lulus gimana, dia di negaranya dia, terus sampai rela ke Indonesia, membuat lembaran baru, karir baru yang dimana belum tentu diterima kan. Terus belum tentu ada media-media yang dimana mengembangkan karirnya dia. Tapi dia berusaha untuk sosok Fuji ini gitu. Ini akan terbongkar ke publik atau gak sih hubungan mereka? Tahun ini bakalan terbongkar. Oke, dan waktu dekat ini ya? Pertengahan tahun, Demian lihat. Dia akan mempublish? Pertengahan tahun itu gak sengaja ada salah satu konten mempertemukan hubungan mereka gitu. Nah, disitulah timbul-timbul benih-benih cinta. Yang lain lewat lah, karena yang lain itu hanya untuk karir aja sih. Rata-rata orang yang deketin Fuji ini cuma hanya untuk kayak ya buat karir, ingin naik gitu. Hiburan aja lah ya? Ya, hiburan gitu. Kalau ini emang dia bener-bener kayak mendamnya udah lama. Ramalan tersebut tentunya menyita perhatian kita sekalian. Apalagi Ramalan Mian ini hampir keseluruhan kebenarannya. Mulai dari sosok tersebut yang akan langsung bertandang ke Indonesia. Serta juga sosok tersebut mencintai, puji dengan ugal-ugalan. Secara khusus, netizen Indonesia Raya yang suka senang melihat kebucinan mereka berdua langsung. Mempertanyakan, serta memberikan respon positif terhadap Ramalan tersebut. Mendamnya udah lama. Oke. Puji Raya, takdir puji itu akan menikah muda atau gimana? Gak nyampe 3 tahun juga dia udah nikah. Gak nyampe 3 tahun dia udah nikah dan udah berumah tangga. Dan kalau Mian cek disini sekarang tuh jodohnya tuh bukan peribumi, tapi orang luar. Dan jodohnya ini berlatar belakang apa nih? Pengusaha kah? Atau aktor juga kah? Dia kalau dilihat disini, pengusaha juga cacandrungan bisa jadi pengusaha. Di dunia entertain juga, bisa dibilang dia juga aktor Malaysia, bahkan youtuber, terus juga selebram, sosial medianya juga lumayan. Nah, disitu pertemuan mereka tuh berawal dari pandangan pertama dan tiba-tiba itu timbul-timbulah perasaan gitu. Tapi kalau ke Fuji-nya gak peka, parah sih ini. Karena emang si sosok cowoknya itu, dia tuh buciin banget gitu. Jadi kalau udah suka sama seorang, itu yang di Malaysia itu, dia tuh bakalan terus kejar gitu. Iya, mau sampe keapapun juga kayak terus gitu, suka. Tapi kayaknya Puji akan lulus gitu? Perlahan kemungkinan Puji juga bakalan lulus sih dengan perjuangannya. Ya sekarang gak lulus gimana, dia di negaranya dia, terus sampe rela ke Indonesia, membuat lembaran baru, karir baru yang dimana belum tentu diterima kan. Terus belum tentu ada media-media yang dimana mengembangkan karirnya dia. Tapi dia berusaha untuk sosok Puji ini gitu. Ini akan terbongkar ke publik atau gak sih hubungan mereka? Tahun ini bakalan terbongkar. Oke, dan waktu dekat ini ya? Pertengahan tahun, Damian lihat. Dia akan mempublish? Pertengahan tahun itu gak sengaja ada salah satu konten mempertemukan hubungan mereka gitu. Nah, disitulah timbul-timbul benih-benih cinta. Oke. Yang lain lewat lah, karena yang lain itu hanya untuk karir aja sih. Rata-rata orang yang deketin Puji ini cuma hanya untuk kayak ya buat karir, bikin naik, hiburan gitu. Kalau ini emang dia benar-benar kayak mendamnya udah lama. Oke. Jadi takdir Puji itu akan menikah muda atau gimana? Gak nyampe tiga tahun juga dia udah nikah. Gak nyampe tiga tahun dia udah nikah dan udah berumah tangga. Dan kalau miancek disini, sekarang tuh jodohnya itu bukan... gitu kan kamu orang dia jumpelertis pr churches yang terakhir. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru ke uang mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye